Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari minggu, kita libur bareng Hari ini kita ketemu sama Meri Lampung Nah teman-teman, kita libur di jembatan suntak nih Kita sebenarnya janjian sih Karena kita youtuber pemula Belum ngerti masalah youtube-youtupan Dan rumah kita juga dekat Alhamdulillah kita terus ketemuan Oh iya, Bu Meri Majikannya Majikanku baik, Alhamdulillah baik Aku satu majikan sudah 6 tahun 7 bulan Wow, 6 tahun Jadi di jembatan buku ini Aku sudah kontrak keempat Saya dengar di surat kontrak ya Kalau sudah 6 tahun dapat long service ya Ya, betul sekali Jadi belum lama kemarin Waktu saya perpanjangan kontrak keempat Finis yang ke 6 tahun Saya mendapatkan long service dari majikan saya 20 ribu dolar Wow, itu kalau dirupiahkan berapa ya? Sekitar waktu itu aku dapat pas krusnya 2 ribu dolar 2 juta Jadi aku mendapatkan 40 juta Wow, wih duwe apa-apa Resek Jadi kita ini cerita ngelong hidul sambil ketemu ya teman-teman Jadi memang aku disini ini sudah lebih dari 6 tahun Dan belum lama ini juga aku masih mendapatkan hadiah ini Ini dari nenekku Handphone apa itu? Handphone Vipo V17 Pro Ini harganya Bisa lihat bu? 3.500 dolar Wah, kalau dirupiahkan? Dirupiahkan sekitar 5.500.000 Indonesia Mahal sekali ya bu Ini berapa RAM-nya? RAM-nya 8 Memori internalnya 128GB Wah, cocok ini buat YouTuber formula Yes, betul Buat YouTuber formula Jadi saya juga masih belajar ya Jadi aku pengenlah belajar yang lebih pintar lagi Aku pengen ketemu sama teman-teman YouTuber di Hong Kong Jadi sesama berbagi pengalaman, berbagi cerita ya Pokoknya saling support ya bu ya Saling support, saling mendukung Biar kita sama-sama sukses Jadi kan disini kita itu kerja jauh dari keluarga Jadi pokoknya tetap semangat intinya Dan kita saling mendukung sesama teman, persahabatan, persaudaraan Di negara orang itu sangat penting Yang penting pokoknya saling menjaga ya Jangan sampai bentrok ya Insya Allah Jadi kita saling menjaga Jangan sampai istilahnya di negara orang kita itu ada masalah Dan pesan lagi dari Meri Lampung Buat teman-teman kita semua Kita harus punya dengan keluarga di rumah ya Jangan Jangan neko-neko ya di Hong Kong Terberdaya dengan modus intinya gitu Jadi kita lebih berhati-hati Jadi kita libulan begini ya Yang istilahnya kita itu cari yang santai-santai aja Sambil mencari hiburan Biar pikiran kita itu refreshing Biar gak stress ya Ya udah kerjaan umpuk ya Ngomong-ngomong berapa majikan yang usaha di rumah ya Saya cuma Pertama saya ke Hong Kong Dua orang yang aku jaga kakek sama nenek Tapi setelah aku dua tahun kerja di sini kakeknya meninggal Kenapa itu Bu? Karena memang waktu dia ngambil aku itu Dia udah dimulai sakit Jadi memang majikan itu belum pernah punya cece Belum pernah ngambil perbatu Jadi awal mula aku kerja di sini Terus setelah kakek meninggal Jadi aku cukup jaga nenek saja Sampai sekarang Berarti banyak waktu free ya Bu Buat youtube-an ya Buat nge-vlog ya Tiap hari ada ya Alhamdulillah untuk masak Untuk bikin vlog Selalu ada waktu Dan memang sudah seperti rumah sendiri Kuatnya sendiri Jadi neneknya itu baik Baik banget Memang kita gak semua di sini Kerja itu majikannya baik Gak semua Tapi alhamdulillah Banyak juga yang majikannya baik Seperti aku Jadi Tambah kerasan pokoknya Yang penting sih Gak pengen mulai Bu? Kalau gak salah pulang itu pengen Cuma Secara ini ya Kita pikirin dululah ya ekonomi kita di rumah Jadi kita harus punya usaha di rumah Kita punya tampungan dulu Intinya gitu Gak usaha di rumah Di Indonesia ya Karena di Indonesia yuk Buat kita-kita yuk susah ya Cari kerja ya Susah sekali Karena apa pendidikan juga Iya Jadi aku dulu tamat sekolah SMA Langsung hika Punya anak Habis punya anak Aku berangkat ke Hongkong Aku berangkat ke Hongkong Tahun 2000 Sampai 2008 Itu 8 tahun ya Empat kontrak Aku pulang terus Terus setiap 2 tahun pulang ya? Enggak Aku dulu 8 tahun Cuma pulang 2 kali Terus aku pulang di rumah lama Habis itu Di rumah sekitar hampir 5 tahun Terus aku kesini lagi Satu majikan itu juga? Satu majikan Jadi aku kesini yang sekarang ini Dari tahun 2013 Sekarang udah 6 tahun Terjumat Oke Lama juga ya Berbagi cerita ya Teman-teman ya Dan ini saya lagi di jembatan Tempatnya disuntak Tempat teman-teman kita kumpul Di sana Ya beginilah Kalau kita liburan Istirahat di taman Enggak kemana-mana Capek Habis kerja Jangan lupa ya Buat teman-teman ku semua Untuk like, komen Dan subscribe Video ku Meri Lampung Dan ada channel ku Yang lain lagi Meri Hongkong ya Jadi Terima kasih Aku sudah ikut Masuk di videonya Yasri Husna Jangan lupa ya Di komen ya Nih aku kasih tau Pasti lihat pemandangannya ya Bagus kan Ini setiap minggu Para TKW Di liburan disini Kita berada di Taman Uh gelap Alhamdulillah Banyak teman-teman sih Itu biasanya Ini kan sekarang siang ya Panas Biasanya kalau sore itu Kumpul itu tempat Tempat-tempat itu Pada duduk di lantai Bahwa itu Gelartikar lah Plastik lah Bagus sih Ini juga tempatnya Deket sama pasar Pasarnya gak jauh banget Deket Jadi tempatnya Strategis ya teman-teman Banyak mal-mal Apa aja ada Terima kasih ya Teman-teman Sudah mau nonton videoku ya Jangan lupa ya Like, scratch, and comment Di channelku ya Yasri Husna Bye-bye Next video Bye-bye Bye-bye Kampi Kampi Bye-bye Kampi